Intro Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Ya, disini saya akan merakit PC lagi Dan juga PC-nya sudah ada disini Yang dimana ini sangat besar sekali Dan juga bermerek semua sih, bisa dibilang seperti itu Dan juga disini saya merakitnya dengan harga 17 juta 17 jutaan lah, 17 juta lebih sedikit Dan disini semua papaknya, komponennya semua Kecuali yang salah satu yang tidak ada, yaitu dari segi NVMe-nya Ya karena saya juga menggunakan SSD yang 2.5 inch dan juga NVMe Tapi yang NVMe-nya tidak ada, karena itu membelinya second ya, bukan yang baru Dan disini saya menggunakan Preface 1400F Dan juga GTX 1066GB yang ada disini loh, untuk boxnya 17 jutaan, ya 1060 sih dapetnya, bukan RTX Tetapi dari segi 17 jutaan, disini papaknya semua bagus-bagus semua Yang available lah, bisa dibilang seperti itu sih kalau yang ini Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja papaknya disini Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman pojok kanan bawah tuh ya Tinggal klik seperti itu Kita lanjutkan saja yang pertama Saya menggunakan ini, Core FF 10400F Yang dimana dengan harga 2 juta lebih sedikit lah 2 juta 50 ribu Harganya ada di pojok sini semua ya untuk harganya Yang dimana 6 core 12 street sangat rekomend sekali sih Kalau yang ini untuk gaming maupun live streaming Harganya emang turun kalau yang Intel Daripada yang AMD itu harganya pada naik sih Tapi kalau harga sekarang sih ya Intel sih yang murah ya Intinya seperti itu Selanjutnya, saya menggunakan Mubo-nya ini Ini adalah Mubo-nya Gigabit Aorus B560M Pro AX Yang dimana ini juga ada Wifi-nya di bagian belakangnya ini Seperti contoh ini ya Itu ada antenanya disini Dan juga disini dia tuh ada magnetnya Yang menarik sih kalau menurutku ini ya Atau magnetnya tinggal Anda tempelkan aja Udah jadi Tapi disini dia tuh dengan harga 2 juta 960 ribu Hampir 3 juta lah kalau yang ini Aorus-nya Karansinya 3 tahun Dan juga disini dia tuh upgradable sih untuk ke depannya Dan juga kalau ingin gari-gari ke gen 11 lah Bisa dibilang ini seri tertingginya Untungnya serinya B560M Yang serinya Aorus Kalau yang lebih tinggi lagi ada sih Tapi yang serinya Z Tapi ini serinya B560 Pro AX Yang dimana ini MATX Dan juga board-nya ada disini Anda bisa melihat sendiri Intinya seperti itu Selanjutnya saya menggunakan ini Saya menggunakan Gigabit Aorus RGB Memory Yang dimana ini 2x8GB Berarti 16GB kit Dengan harganya 1 juta 250 ribu Dan disini dia tuh ada RGB-nya bisa digari-gari juga Menggunakan RGB Function Dari mobonya Gigabit Kenapa memilih Aorus untuk RAM-nya Karena untuk menyingkankan dengan mobonya ini Gigabit-nya ini Dan juga rencananya sih dari user-nya Dia tuh pengennya Aorus semua Tapi ada beberapa hal kendala Jadinya tidak bisa Aorus semua Karena kemahalan sih dari segi VGA-nya Dan juga yang lainnya lah Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 1060 6GB Asus Street Gaming yang ada disini 6GB dan juga ini triple fan Yang dimana juga ada RGB-nya di bagian depannya itu Dan juga ada backplate-nya Ya pasti sih Kalau yang ini kan saya ingat Gaming dari Asus yang paling tingginya lah 1060 dengan harga 5.850.000 Kalau bisa dibilang dapetnya 1650 Super sih kalau yang itu Tapi 1650 Super Second ya Sedangkan ini dia tuh juga Second 1660 6GB DDR5 juga kalau yang ini Kalau dibandingkan dengan 1650 Super yang Second Lebih baik yang itu sih Karena dari segi performanya Lebih bagus yang 1650 Super Tetapi kalau yang ini bisa dapet Yang triple fan dan juga seri-nya Gaming Asus String Tergantung selera kalian sih Kalau begitu 1060 untuk zaman sekarang Masih cukup sih Karena saya juga memakainya yang 1060 Apalagi ini yang 6GB dan juga triple fan Sangat rekomen sih untuk saya lihat ini Tapi harganya juga tinggi banget sih 5.8 jutaan lah Harganya di situ semua Selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe 970 Samsung yang Evo Yang gambarnya ada di sini Yang serinya 512GB Saya tuh membeli Second dengan harga 950.000 Hanya low spec aja Tidak ada boxnya Jadinya di sini tidak ada boxnya Untuk yang serinya itu Ya lumayan sih Kalau menurutku dengan harga 950.000 Kalian bisa mendapatkan 512GB Yang mereknya Samsung Evo 970 Selanjutnya saya menggunakan tambahan ini Samsung 870 Evo juga 2.5 inch yang serinya SATA 3 Ini saya tuh membeli juga Second juga sih Dengan harga 900.000 Kalau yang ini 500GB Yang intinya saya tuh Tidak memakai harddisk Di bagian dalamnya casing ini Cuma memakai SSD NVMe Dan juga SSD SATA 3 yang ini Selanjutnya saya menggunakan Ini Sepikuler yang dimana Saya menggunakan Big White Pure Loop 280mm Yang dimana fannya 14cm Yang ada di bagian depannya sini ya Tidak kelihatan sih Karena emang saya tuh Kasihnya di bagian depan Kalau dikasih bagian atas Jadi itu tidak support Untuk casingnya Jadi saya kasih di bagian depan aja Yang memiliki 2 fan Dan juga 14cm 2 fannya Ini tuh dengan harga 1.550.000 Ini juga sangat bagus sekali sih Merknya Big White Kalau yang terkenal sih ya Big White Bisa Knock 2 Dan juga yang lainnya lah Yang seri-seri Elegan Kalau yang ini Big White nya Dan juga suhunya Untuk pendinginkan Core FF 10.400F Anda bisa lihat di review-nya Habis ini Selanjutnya Saya menggunakan Ini Power Super Big Web 500W Yang sistem power 9 500W Dengan harga 800.000 Kalau yang ini Dia tuh baru Yang sudah 80 Plus Bronze juga Cukup lah Untuk mengangkat Core FF Dan juga JTX 1060 Selanjutnya Saya menggunakan Casingnya ini Casing Gigabyte Aorus C300 Glass Yang dimana Super ini Sangat besar sekali Dia tuh support Sampai ATX Dan juga dia tuh support GPU yang vertikal Maupun horizontal Seperti contoh yang ini Ada LED di bagian Sampingnya ini Ada Aorus nya Atau logonya Burungnya Kepalanya itu Dan juga di bagian depan Juga ada Yang dimana Untuk estetikanya lah Dan juga dia tuh simple Dan juga disini Casingnya dengan harga 1 juta Dan juga sudah free 2 fan 12 cm Yang warna hitam Tapi tidak saya pakai sih Ya karena saya memakai Fan yang lainnya Seperti contoh yang RGB Di bagian atas ini 2 Di bagian belakang 1 Yang dimana saya menggunakan Fantech Fantech Tipon FB 302 Dengan harga 250 ribu Kalau yang ini Saya tuh membeli 1 box Di bagian atas 2 Di bagian belakang 1 Ya untuk estetika aja sih Untuk menambah-nambah Warna-warnanya lah Seperti contoh yang ada disini Untuk PC nya Dari segi bentuk warnanya Dan total dari semuanya ini Yaitu sekitar 17 jutaan 17 lebih sedikit lah Harganya ada disini Rekomen atau tidak Tergantung selera kalian Kalau ingin yang Part-partnya yang biasa Bisa lebih kurang Daripada yang harganya ini semua Kalau yang ingin Itu Aorus biasa Seperti yang contohnya ini Aorus, Gigabit, Tring, Biquet Dan juga Samsung Ya harganya emang segini sih Cukup tinggi Hampir 20 juta Tapi ya masih 17 jutaan ya Ininya seperti itu Dan kita lanjutkan saja Untuk mereview PC nya ini Yo Lalu yang pertama ada segi Butuh Windows nya Yang dimensi memgunakan SSD NVMe Samsung 970 Evo Plus Dan kita tunggu saja Seberapa cepat dia nya Dan dia mendapatkan 21 detik Terbilang cepat Kalau yang ini Meskipun standar NVMe tersebut Di bawah 15 detik Tapi kalau yang ini 21 detik Mungkin dari segi faktor Second ya Atau bisa faktor lainnya lah Ya karena itu berbeda PC Berbeda kecepatan Meskipun menggunakan SSD yang sama Kebanyakan seperti itu Selanjutnya di HD Sentinel Untuk mengecek kesehatan Dan juga performa nya Yang pertama Dari segi SSD nya dulu 970 Evo Plus Yang dimana 100% semua Dari segi performa Dan juga kesehatan nya Dan juga node nya Dari segi suhu nya 44 derajat Terbilang agak panas Kalau yang ini Karena saat itu Dari segi yang ini Dari segi yang ini Dari segi yang ini Jadi terbilang agak panas Kalau yang ini 44 derajat lah Yang penting tidak sampai Ke warna merah sih Masih aman Selanjutnya yang kedua Dari segi Samsung 870 Evo nya Dari segi performa Dan juga kesehatan nya 100% semua Dan juga node nya Yaitu perfect Dan juga suhu nya 36 derajat Terbilang dingin Kalau yang ini Masih di bawah 40 derajat lah Yang dimana SSD nya ini Yaitu second ya Bukan baru Selanjutnya di Crystal Dismark Untuk mengecek SSD NVMe 970 Evo Plus Yang dimana Dia itu mendapatkan 3548 untuk membacanya Dan juga menulisnya 3273 Jika lebih rapat Dari segi yang tertulis Di dalam websitenya Mampu dari segi box nya Dia itu uptonya 3500 per 3300 Dari segi membacanya Dia itu malah lebih bagus Yang realitanya Melebih 48 MB Tetapi dari segi menulisnya Dia itu kurang 20an lah 27 lah Tapi ya gak masalah sih Kalau yang ini Bisa dibilang Hampir sama semua Dari segi membaca Maupun menulisnya Kalau yang ini Selanjutnya di HP monitor Untuk mengecek suhunya Yang dimana Bquite Pure Loop 280 mm Untuk meninginkan Core FF 2400F Yang dimana Minimalnya mendapatkan 35 derajat Terbilang dingin Kalau yang ini Di bawah 40 derajat Dan juga maksimalnya 57 derajat Yang dimana Suhu maksimalnya Saya tes di channel Bench R15 5 kali berterut-terut Dan dia masih di bawah 60 sangat rekomen 1080p settingan Dan juga settingan Hei Di rotanya mendapatkan 112 fps Masih di atas 100 Masih nyaman juga Untuk pemain game Dota 2 Terbilang agak enteng Si kalau yang ini Selanjutnya di PUBG Steam 1080p Settingan Hei Di rotanya mendapatkan 155 fps Masih di atas 100 Untuk settingan Hei Kalau yang ini Lebih bagus Di settingan Very Hei Dia itu bisa Di bawah 100 Tetapi ini Saya setting di Hei Supaya lebih lancar Atau lebih nyaman Sudah cukup Kalau menurutku Yang ini Selanjutnya Terakhir Rezeki Resident Evil 6 1080p Dan juga settingan Hei Di rotanya mendapatkan 129 fps Di atas 100 juga Kalau yang ini Game nya Resident Evil 6 Emang sudah agak lama Kalau yang ini game nya Tapi dia itu Lebih cenderung ke VGA nya Untuk bermain game ini Jadinya mendapatkan 100 fps lebih Yang terakhir Ada segi daya nya Yang dimana Saya tidak apa-apa Di desktop Atau minimal nya Dia itu mendapatkan 59 Watt Terbilang ya Standar sih Kalau yang ini ya 50-60 Watt Tidak apa-apa Di desktop Cuma diem aja Dan juga Masih malam mendapatkan 238 Watt Di atas 200 Watt Jadinya wajar sih Kalau menurutku Untuk yang ini Tapi lebih sering Ke 200an sih Untuk rata-ratanya Dan kesimpulannya Dengan harga 17,5 juta Rekomen atau tidak Tergantung selera kalian Kalau ingin mendapatkan Yang papat yang bagus Atau mereknya Atau seringnya Ini bisa dibilang Rekomen Kalau yang ingin Lebih murah Dan juga speknya Lebih tinggi Bisa saja mendapatkan GTX 1660 Atau yang di atasnya Lebih sedikit Tetapi ya itu Tergantung selera kalian Pengen papatnya yang bagus Atau yang biasa Atau performanya yang bagus Atau estetikanya yang bagus Ini yang seperti itu Dan semua listnya ada disini Dan juga semua linknya Tidak ada di deskripsi Jika kalian berminat Atau akan beli aja Di market place Ada banyak sih Di toko oran Maupun di toko ijo Itu saja dari saya Terima kasih Sudah menonton Dan juga jangan lupa Like dan subscribe Dan nantikan video lainnya Dan juga jangan lupa share Atau teman-teman kalian Yang ingin react PC Dan terima kasih Sudah menonton